Intro Tau cinta Laura? Karena dia keturunan Jerman Dia pake ciri khas dengan logat-logat dibolein pak Jadinya ngeliatnya lucu aku Ujen, becek, gadang ojen Ya Allah Gemes kadang ngeliatnya Disitu saya mikir Oke Saya mungkin bisa coba seperti cinta Laura pak Dengan cara menggunakan logat-logat bahasa asing Tapi karena saya ini setengah darah Saya ini Arab Mula-mula kan saya pake logat Arab Jadinya gak enak loh pak Kalo cinta Laura pake logat boleh Aduh ujen, becek, gadang ojen Karena kita Arab Aduh ojen Becek, gadang ojen Pengen terkenal lak-lakan Mau nyapa penonton pake bahasa asing Seperti Agnesbo Repot Agnesbo semuanya Go internasional Mau nyapa penonton pake bahasa asing Pake bahasa Inggris How are you everybody? Penonton jawab I'm fine Disitu saya mikir Coba ah nih ikutin Agnesbo Siapa tau Kalo saya pake bahasa asing Punya ciri khas Terkenal pak Terkenal enggak Salah kaprah Iya Saya sapa penonton pake bahasa Arab Kalo Agnesbo kan How are you everybody? Penonton ngerti bahasa Inggris I'm fine Begitu saya pake bahasa Arab Ah dan wasanan Penonton jawab Amin Sedikit tau curhat Untuk membuka acara halal Bialang ini Menjadi anak keturunan Arab Di Indonesia Itu susah pak Di sungguh-sungguh ini Macem-macem pak Aneh-aneh Saya baru datang kesini Itu sekulit tinggalin saya Dari atas sampai bawah Sambil sikir Dan mati Bismillahirrahmanirrahim Kenapa pak? Kalo udah Ibu mancung mata gelong Brewong kan Yo Allah Di sebelah saya Saya pernah naik pesawat Saya naik pesawat Di sebelah saya Ada orang Medan Dan kebetulan ibu-ibu Dan kebetulan mas Rani Saya duduk di sebelah dia Komentar pertama ibu-ibu itu Minta ke pramudarinya Mbak Di satu kali kau sih gak? Sambil melihat saya Kedap-kedip Kedap-kedip Kesel-kesel Kita ingin ceritanya Allah Allah Baru Pingsan ke ibu-ibu Akasakura Saya ada beberapa pengalaman Di bandara pak Alhamdulillah Kalau di Indonesia Bandaranya luar biasa Saya selalu diberikan Sikap-sikap yang baik Tapi disitu Yang membuat saya tahu Ternyata Emang Kalo ada orang Arab Dengan dandanan Yang brewong segala macam Kalo masuk ke bandara Itu diperiksanya beda pak Diperiksanya beda Keluar dari Indonesia Waktu itu saya dapet rejeki Shooting di Mesir Sebelum kita ke Mesir Itu transit di bandara Abu Dhabi Disitu saya tahu Kenapa orang Arab Susah ke Amerika Jangan kan masuk Amerika pak Ini di Abu Dhabi Negara Arab pak Saya diperiksain pak Masuk bunyi Balik lagi Masuk bunyi Balik lagi Sampai tinggal Pake cana boxer doang Disitu Yuk untuk Arab Masuk bunyi Susah pak Susah pak Susah Jadi anak keturunan Di Indonesia Yang artis Kalo ngomongin halal Bihalal Kebetulan saya Half blood Arab Setelah lagi Bapak saya ini Betawi Sunda Dan dua keluarga saya Punya keluarga besar Bapak saya pak Itu anak kedua Dari 16 bersaudara Beneran pak Gak bohong 16 bersaudara Dan kalo hidup semua Renek saya punya anak 21 Setahun satu pak Beneran Waktu saya mulai Masuk TV Halal Dihalal adalah Hal yang paling menakutkan Di kala lebaran pak Kebayang pak 12 Anak kedua Dari 16 bersaudara Percaya gak percaya Keluarga besar Bapak saya Dari satu biang Uyut saya Kalo diurutin ke bawah Jumlah total semuanya Ada 500 kepala Beneran gak bohong 500 kepala Kalo kita hitung setengahnya Berarti anak-anak itu Ada 250 Dan bapak saya Bapak apa Salah satu yang tertua Di keluarga besar Nah ini Kenapa saya takut Halal dihalal Saya gak tau kenapa Kalo orang jadi artis Image-nya pasti kaya pak Artis banyak duit Semenjak saya masuk TV Itu setiap halal dihalal Yang ditungguin saya pak Itu anak kecil Badan ngantri pak ya Woy om artis datuk Kita jantung udah mau coplok Rasanya Allah Sudah duit setahun abis Sehari Siapa sih yang mencetuskan Budaya bagi-bagi THR Ini menyiksa loh Ternyata setelah kita Dewasa dan tidak dapat jatah Itu menyiksa pak Bener Kita dateng kebayang Ini anak kecil berarakan Angkri panjang Kita mikir karena duit kita Juga gak banyak-banyak amat Yaudah lah Satu orang 10 ribu 5 ribuan dua Anak sekarang tau dong Karena kebanyakan Megang gadget Tonton youtube Bahasanya dia ngikutin tuh Bahasanya dia tonton Karena image artis Saya bagi-bagi rejeki nih THR-an Langsung dibuka Angklopnya Karena ekspektasinya tinggi Artis Cepek Mada apat nih gue Begitu kita kasih Dia buka Isinya 10 ribu 5 ribuan dua Tahu jalan toke ponakan-ponakan Apa? Artis cepan Gimana? Susah loh pak Susah Jadi orang Saya orang bogor Ada yang Orang bogor disini? Ada orang bogor Ya Allah Coba disini Orang bogor Tahu jalan tolong Tahu jalan tolong Tahu jalan tolong